Jadi, saya pikir sudah cukup, tidak perlu lagi dikolenekan, karena pemberan itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik, tidak ada, dan selanjutnya. Bapak, mungkin ada sedikit isu lainnya, ini Bapak sebagai mantan Panglima TNI, Pak Pemberian Gelar terhadap Pak Prabowo, Bapak kan masih dianggap sebagai jadi polemik dengan status DKP terkait dengan penjulikan aktivis, Bapak sebagai mantan Panglima seperti apa sih Pak melihat ini Pak? Tadi, kemarin saya sudah jelaskan di Kompas TV ya, bahwa ada skep Panglima TNI yang sangat clear di situ, yang pertama bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan badan, mendapatkan gaji. Yang kedua, Pak Prabowo telah mendapatkan bintang, bintang Yudha Utang, itu bintang tertinggi di Milindang. Biasanya, kepada perang-perang tinggi yang gagal dalam jalankan tugas, itu dicabut, tapi Pak Prabowo tidak, masih menggunakan bintang Yudha Utang. Maknanya, bintang itu diberikan kepada orang-orang yang berprestasi, yang bekerja melebihi panggilan tugas. Dan di dalam pemberian kemarin, Pak Presiden sangat clear, ini adalah bentuk apresiasi dari negara, dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara yang lebih peneguhan, pengabdian. Jadi, saya pikir sudah cukup, tidak perlu lagi dipolemekan, karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik, tidak ada, dan sebagainya.